selamat menikmati pada kesempatan kali ini kami akan melaporkan kepada miarsa semuanya terkait adanya sebuah kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh Pondok Pesantren Adzaitun yang ada di Desa Makarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat setiap satu muharam atau bertepatan dengan satu suroh 1445 hijriah Pondok Pesantren Adzaitun selalu memperingatinya atau selalu menjadikannya sebagai momentum di dalam mempererat persatuan seluruh anak bangsa lintas agama, lintas keyakinan maka jangan heran ketika setiap satu muharam Jawa Zaitun berkumpul tokoh agama dari agama Islam ada agama Kristen ada agama Buddha Hindu dan Konghucu oleh karena itulah di dalam penyambutan atau penghormatan kepada para pemuka agama tersebut Mat Adzaitun menyapanya dengan salam yang tidak lazim dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren yang lainnya senantiasa Seh Adzaitun memberikan salam dengan salam yang lengkap seperti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Aleihim Nama Budaya Selamat Pagi dan sebagainya itu adalah merupakan salam-salam sebagai penghormatan daripada Seh Adzaitun kepada seluruh tamu yang terdiri dari berbagai macam agama dan keyakinan bahkan para budayawan politisi dan pejabat negara pun senantiasa selalu diundang oleh Mahat Azaitun untuk sama-sama berkumpul membicarakan mendiskusikan tentang perdamaian dan toleransi karena Mahat Azaitun adalah sebuah lembaga pendidikan atau pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi perdamaian sehingga di Mahat Azaitun memiliki visi dan misi untuk membuat peradaban dunia peradaban baru yaitu sebuah peradaban yang menyatukan atau yang memanusiakan manusia maka bagi Mahat Azaitun manusia hanya dapat disatukan dengan kemanusiaan dengan menghargai kemanusiaan bukan berdasarkan agama karena mempersatukan manusia dengan agama itu adalah sebuah keniscayaan mempersatukan manusia dalam satu keyakinan dalam satu agama itu adalah sebuah keniscayaan namun mempersatukan manusia berdasarkan kemanusiaan maka itu adalah mengulang sejarah dimana Rasulullah s.a.w. telah mampu mempersatukan manusia dalam sebuah bingkai atau rumah besar yang disebut dengan Madinah di kota Madinah itulah kesepakatan hidup bersama dibuat dengan berbagai aliran kepercayaan dengan berbagai agama yang ada pada saat itu maka lahirlah Yagam Madinah Sheikh Abdus Salam Panjigum Milang mempunyai sebuah keyakinan bahwa Indonesia dengan Pancasilanya mampu mempersatukan seluruh umat manusia yang berbagai macam aliran kepercayaan agama budaya dan suku karena atas dasar keyakinan dan optimisme itulah Abdus Salam Rashidi Manjigu Milang kelahiran Gresik Jawa Timur ini selalu menjadikan Mahat Az-Zaitun sebagai tempat bertemunya seluruh manusia tanpa melihat tanpa membeda-bedakan apa agamanya itulah seorang Sheikh Abdus Salam Rashidi Panjigu Milang seorang pimpinan pondo pesantren yang memiliki visi yang jauh ke depan dan memiliki pemahaman toleransi yang begitu tinggi sehingga siapapun orangnya apapun agamanya apapun suku bangsanya ketika datang ke Mahat Az-Zaitun maka dia akan merasakan kenyamanan maka dia akan merasakan kedamaian itulah sebuah toleransi yang dikembangkan oleh pondok pesantren Mahat Az-Zaitun Mekarjaya Gantar Indamayu Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 agama sekali lagi Presiden Republik Indonesia haruslah bijak dan haruslah melakukan sebuah tindakan yang tepat dan cepat di dalam mengatasi polemik Azaitun karena hari ini Azaitun yang notabene sedang membangun bangsa dan negara di persekusi oleh publik dan oleh sebagian yang notabene mereka adalah pejabat penyelenggara negara apakah rekam jejak Abdul Salam Panjigumilang yang sudah 23 tahun membangun budaya toleransi dan perdamaian membangun peradaban baru yaitu sebuah peradaban yang saling menghormati atau memanusiakan manusia siapapun manusianya ini tidak dilihat sama sekali oleh negara mengapa mengapa negara justru mendengar orang-orang yang notabene tidak memiliki kontribusi apapun kepada bangsa dan negara mengapa negara lebih cenderung mendengarkan informasi-informasi dari orang-orang yang sama sekali tidak memiliki karya nyata untuk bangsa dan negara sedangkan Abdul Salam Panjigumilang sudah sangat jelas apa yang diberikan kepada bangsa dan negara sudah meluluskan 20 ribu lebih santriwan dan santriwati yang tersebar di seluruh Indonesia sedang merintis sebuah blue ekonomi sedang merintis sebuah ekonomi maritim yang notabene ini adalah merupakan gagasan atau merupakan salah satu daripada nawacitanya Joko Widodo yaitu ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia sejak 2014 2015 Joko Widodo sudah mencanangkan sudah berani mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara poros maritim dunia Jakarta lalu siapakah yang bisa lalu siapakah yang mampu mewujudkan mimpi Mr. Presiden bisa kita lihat bahwa apa yang hari ini dilakukan oleh Syekh Abdussalam Rasidi Panji Gumilang yang hari ini sedang membuat kapal yang berukuran cukup besar 150 x 50 x 25 yang menurutnya kapal tersebut dibangun terinspirasi oleh kapal di jamannya Nabi Nuh ini adalah sebuah ide atau gagasan besar dimana gagasan ini atau program ini sudah sangat jelas dapat mewujudkan apa yang dimimpikan oleh Mr. Presiden Republik Indonesia dan kapal tersebut dibuat tidak menggunakan APBN ataupun APBD bukankah ini seharusnya menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia bukankah ini merupakan sebuah prestasi anak bangsa bukankah anak bangsa yang seperti ini yang harus dilindungi oleh negara negara jangan sampai terjebak dengan polemik dengan tekanan dari siapapun dengan tekanan publik untuk justru menjadi bagian yang mempersekusi atau mengkriminalisasi abdus salam panji gumilang dan lembaganya yaitu mahat az-zaitun yang terhormat yang terhormat Bapak Mister Hendra kedatangan dari pengamat militer yang terhormat seorang penulis yaitu dokter Kony Rahakundini MSI ke galangan kapal membuat Kony tertegun dengan apa yang dilakukan oleh abdus salam panji gumilang inilah sebuah inilah contoh seorang yang selalu mengedepankan yang terhormat Bapak Pendeta Yosef Manak perasangka yang baik di tengah badai fitnah di tengah badai isu yang sangat tidak baik terhadap al-zaitun seorang kuni mau melangkahkan kakinya untuk datang melakukan observasi melakukan sebuah klarifikasi terkait kebenaran sedang dibangunnya kapal besar oleh abdus salam panji gumilang yang terhormat Bapak Pendeta Daniel Anfosius seorang koni hanya seorang perempuan yang terhormat dan bisa dikatakan tidak punya jabatan di dalam negara beliau adalah seorang dosen dan pemerhati militer namun mempunyai sebuah mempunyai mempunyai sebuah mempunyai sebuah semangat untuk membangun bangsa dan negara melalui maritim atau kepulauan kepulauan karena Indonesia bagaimanapun adalah merupakan negara maritim yang terdiri dari 17.000 pulau itulah seorang koni rahakundini yang telah berani datang ke al-zaitun di tengah badai fitnah yang sedang melanda al-zaitun bahkan dalam statementnya di hadapan awak media koni rahakundini akan melaporkan apa yang dilihatnya apa yang di berhasil ditemukannya kepada presiden Indonesia insinyur Joko Widodo mudah-mudahan dengan laporan yang diberikan oleh koni rahakundini sang presiden melakukan sebuah tindakan tepat dan cepat untuk mengakhiri persekusi yang terjadi kepada Mahat Azaitun dan tentu saja kepada pendiri dan pelaksana ide-ide atau gagasan-gagasan besar yaitu Profesor Doktor NKB Honoris Kausa Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang Ketua Ketua Umum Persatuan Wartawan Nasrani Jakarta Yang terhormat Bapak Tri Budi Wibowo Pendeta Gereja Kristen Jawa Yang terhormat Bapak XS Insinyur Budi Santoso Tanu Wibowo MM Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Periode 2003-2006 Yang terhormat Bapak Insinyur Robinson Purba MT Dosen Fakultas Teknik Elektro Universitas Kristen Indonesia Yang terhormat Bapak Louis Pakaila Ketua Umum Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur Yang terhormat Bapak Pendeta Dokterandas Brigjen Purnawirawan Harsanto Adi Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia Yang terhormat Bapak Jasarmen Purba SH Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia Yang terhormat Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati Ketua Umum Fox Point Indonesia Yang terhormat Bapak Profesor Thomas Penturi Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama dan Pembina UKSW Jakarta Yang terhormat Bapak Kamarudin Simajuntak SH Ketua Umum Partai Demokrasi Rakyat Sejahtera Indonesia Yang terhormat Bapak Dokter Jimmy Lumintang Rektor Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Yang terhormat Bapak Dokter Yohanes Henuk Ketua Sekolah Tinggi Teologi Pondok Anggur Jakarta Yang terhormat Bapak Pendeta Ferry Jia Raintung MD Ketua Majlis Jamaah Petra Jakarta Jamaah GPBIB Petra Jakarta Yang terhormat Bapak Pendeta Ferry Mohon maaf Yang terhormat Bapak Ferdos Ratu Randang Ketua Bakers For Chris Indonesia Dan seluruh Tamu undangan Peserta Peringatan Satu Suruh 1445 Hijriah Yang berbahagia Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Atas nikmat Dan karunianya Pada hari ini Rabu Satu Suruh 1445 Hijriah Bertepatan Dengan 19 Juli 2023 Miladia Kita dapat Berkumpul Di Masjid Rahmatan Lil'alamin Sempena Peringatan Satu Suruh 1445 Hijriah Dengan Tema Toleransi Dan Perdamaian Untuk Persatuan Menuju Kembangitan Kembali Indonesia Raya Salawat Serta Salam Semoga Allah Surahkan Kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Hadirin Telahpun Disusun Atur Cara Sebagai Berikut Pertama Pembukaan Kedua Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Ketiga Sekapur Sirih Dari Ketua Umum Panitia Peringatan Satu Zaitun Kenam Penutup Hadirin Yang Berbahagia Dengan Mengharap Ridha Allah Mari Kita Mulakan Acara Ini Dengan Berbas Malah Bismillahir Rahmanir Rahim Selanjutnya Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Hadirin Kami Mohon Berdiri Disampaikan Oleh Ibu Doktor Konir Rahan Kundini Bakri MSI Akademisi Dan Analisis Militer Keamanan Pertahanan Dan Intelijen Kepadanya Disilakan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Saya Ini Agak Gemper Disini Assalamualaikum Salam Sejahtera Dan Mari Hari Ini Bersama Kita Mulai Dengan Doa Menyambut Kebaikan Dan Kebijaksanaan Untuk Memulai Tahun Baru Islam 14 45 Mahidrian Baruka Atta Adonye Loihnu Meleh Ha'olam Bless Are You Lord God King Of The Universe Yang Terhormat Syekh Panji Gumilang Bersama Jajaran Petinggi Pemikir Pengajar Semua Murid Pesantren Azaitun Dan Hadarin Tokoh Sekalian Yang Dimuliakan Allah Sebelum Memulai Sambutan Peringatan Satu Syuro Bertemakan Toleransi Perdamaian Persatuan Untuk Menuju Kebangkitan Blue Ekonomi Indonesia Raya Ini Injinkan Saya Menyatakan Bahwa Kehadiran Saya Di Tengah Syekh Dan Hadirin Sekalian Adalah Untuk Menjalankan Tugas Kami Sebagai Guru Dan Pendidik Bersama Saya Hadir Dr. Siddhar Tah Mutar Dosen Sekolah Tinggi Muku Polisian Dr. Ade Mohamad Dosen Universitas Pertahanan Yang Telah Diberi Kesempatan Emas Untuk Melihat Dan Menyaksikan Dengan Bangga Galangan Kapal Serta Seluruh Perangkat Terwujudnya Ekonomi Biru Ekonomi Semi Biru Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Kerjaan Nyata Bukan Sekedar Kata Dan Wancara Oleh Al-Zaitun Dengan Segala Kemandirian Dan Keperdikarian Bersama saya juga Saya didampingi oleh Habib Dula Al-Khaf Beliau adalah Pendamping dari Guru saya Abah Lutfi Dari Pakalongan Yang kebetulan Tidak bisa hadir pastinya Karena juga ada acara disana Silahkan berdiri Latar belakang saya Yang dibesarkan Dalam keluarga Dengan percampuran Agama yang Begitu damai Dengan Dasar pendidikan Yang saya alami Di masa ketir saya Di sekolah dasar General Mustopo Di Bandung Kemudian Kesempatan saya Menyelesaikan Penelitian Pendidikan saya S3 Di Tel Aviv Dan Jerusalem Membuat Saya demikian Beruntung Karena Kemudian Menjadikan saya Hari ini Seorang Konirha Konirni Bakri Yang hidup Dalam alam Pemikiran Tidak selebar Daun Kelor Meskipun Belum Mampu Seluas Samudera Biru Dan itulah Dan itulah Mengapa Saya berdiri disini Dengan hadirin Dan pimpinan Al Zaitun Untuk Sebenarnya Turut belajar Memetik pengetahuan Dan kebijaksanaan Yang bisa saya Petik Bukankah Nabi Muhammad Pernah berkata Kita mampu Dan harus Mampu menimba ilmu Hingga ke negeri China Daripada Saya pergi ke Beijing Jauh-jauh Ijinkan saya datang Ke Indra Mayu Dulu saja Abad pertengahan Eropa Yang disusul Dengan kejatuhan Emporium Romawi Pada 1330 Mengawali Era kegelapan Eropa Dan ini adalah Era dimana Tumbuh berkembang Gerakan Anti Ilmu Pengetahuan Di Indonesia Abad kegelapan Terjadi karena Dua hal Ketika era Kolonialisme Dan kemudian Kita memasuki Era baru Era sok pintar Sok paling tahu Dan sok paling benar Di tengah-tengah Abad smartphone Yang berada Di tangan 6,48 miliar Penduduk dunia Dengan pertumbuhan Penjualan 5% Per tahun Dan urutan Aktif smartphone User Pertama China Kedua India Ketiga Amerika Keempat Indonesia Kelima Rusia Dan Sementara Silahkan Nilai Sendiri Kemunduran Tata Pikir Tata Adab Dan Kebijaksanaan Kita Melalui Smartphone Di tangan Kita Yang terhormat Seh Panji Gumilang Bersama Jajaran Pertinggi Pemikir Pengajar Semua Tokoh Pesantren Azai Turun Dan Hadirin Sekalian Yang dimuliakan Allah Pada Awal Kedelapan Dimulai Sebuah Gerakan Dari Dunia Arab Yang Kala Itu Baru Masuk Pada Era Bani Abasyah Di Abad 6 Dan 7 Sebelum Masehi Dengan Program DBI Negara Untuk Translasi Naskah Kuyan Kuno Dengan Gerakan Geraiko Terdapat Dua Faktor Pendorong Pertama Kesuksesan Bani Umayah Dalam Meliterasi Masyarakat Islam Dan Adanya Kebutuhan Pada Pola Berfikir Maju Untuk Mencapai Kemajuan Yang Lebih Melompat Hal Ini Didapatkan Melalui Pemahaman Naskah Naskah Dan Asib Yunani Kuno Socrates Aristoteles Plato Pitagoras Dan Lainnya Kaum Pelajar Islam Seperti Al-Farabi Ibn Sina Ibn Rus Al-Jabar Dan Lainnya Sangat Mengandungi Cara Berfikir Para Pemikir Kuno Yunani Bahkan Mereka Tidak Segan Mengakhiri Mereka Dan Meyakini Mereka Sebagai Pengikut Plato Dan Menamai Diri Mereka Neo Platonic Banyak Sajak Lagu Diciptakan Dan Pengetahuan Diciptakan Prinsipnya Adalah Satu Manusia Adalah Binatang Yang Bertanya Semakin Banyak Bertanya Maka Dia akan Semakin Paham Akan Dunia Ilmu Pengetahuan Dan Akan Semakin Maju Dan Utuh Menjadi Manusia Sebenar Benarnya Pemahaman Ini Menjadikan Dasar Untuk Mempertanyakan Segalanya Dan Berusaha Mendapatkan Jawaban Atas Pertanyaan Itu Dengan Tiga Metode Ilmiah Satu Burhan Dua Jadal Tiga Katabah Maka Ketika Kita Asik Bermain Pada Pertanyaan Dan Mencari Jawaban Banyak Karya Ilmiah Lahir Ingatkah Kita Buku Textbook Kedokteran Modern Pertama Dunia Yang Berjudul Ka'anun Al-Fatib Atau The Canon Of Medicine Ini Disimpan Di Paris Saat Ini Bukan Karena Hal-Hal Gaib Tapi Melainkan Mengangkat Semangat Ikro Dari Al-Quran Al-Quran Memberi Perintah Untuk Membaca Untuk Dengan Filsafat Yudani Kuno Yang Memberikan Pencerahan Dan Arah Berfikir Logis Ibn Rus Menciptakan Ilmu Dokteran Melalui Riset Panjang Dan Ikra Menjadikan Pengamatan Alam Serta Mahluknya Maka Hasilnya Bukan Saja Kita Pendokteran Melainkan Desain Rumah Sakit Yang Kita Kenal Yang Kemudian Ditiru oleh Raja Perancis Louis XIV Dan Kemudian Diambil Dari Rumah Sakit Buatan Ibn Rusit Di Angkara Turki Indonesia Hari Ini Memiliki Sebuah Visi Namanya Poros Maritim Dunia Merupakan Visi Presiden Jokowi Dengan Sebuah Game Changer Yang Mampu Menandai Perubahan Haluan Pembangunan Indonesia Menuju Outward Looking Defense Dan Outward Looking Economic Mampu Mencapai Keberdikarian Dalam Infrastruktur Teknologi Maritim Dan Dirgantara Dimana Ambisi Maritim Ini Bukan Saja Untuk Memenuhi Kepentingan Nasional Tetapi Juga Untuk Mencapai Posisi Sebagai Negara Poros Dalam Regional Dan Global Di Era Smart Word Ini Dengan Senjata Smartphone Yang Digunakan Oleh Kita Dengan Cara Tidak Smart Kita Harus Berhenti Mengakui Bahwa Kita Telah Mengalami Kekosongan Intelektual Dan Kompleksitas Rendah Diri Terkait Pemikiran Kebijakan Strategis Dan Kita Sekarang Berhenti Bicara Tentang Ideal Military Posture Fleet In Being Command And Control Bahkan Mungkin Lupa Bagaimana Caranya Kita Menguasai Laut Hal Di Atas Adalah Kecacatan Yang Tidak Membuat Saja Indonesia Kilangan Tradisi Strategis Dan Implikasinya Tapi Juga Berampak Magnitude Pada Isu Ekonomi Biru Pertahanan Serta Isu Kebijakan Luar Negeri Di Tingkat Regional Dan Global Mengapa Momen Satu Suro Ini Menjadi Momentum Penting Bagi Saya Dan Kita Semua Untuk Merefleksi Diri Dengan Harapan Akan Diikuti Oleh Banyak Manusia Indonesia Lainnya Sejarah Dapat Menjadi Referensi Untuk Meningkatkan Perencanaan Dan Perlaksanaan Masa Depan Bagaimana Menggunakan Perspektif Sejarah Untuk Menyusun Strategi Maritim Berbasis Kontrol Dan Penguasaan Ekonomi Seperti Yang Dilakukan Oleh Al-Zahitun Agar Mampu Dengan Jelas Mengidentifikasi Bagaimana Menyempurnakan Kebijakan Dan Strategi Mencapai Kepentingan Nasional Kita Leluhur Kita Memiliki Visi Maritim Yang Tegas Dan Konsisten Memiliki Strategi Perang Laut Dan Komit Dalam Memujudkan Kemampuan Command of the Sea Rain Hade Jepara Ratu Kalinyamat Adalah Musuh Yang Hormati Portugis Karena Almada Perangnya Dan Pemerintah Mampu Mendukung Industri Galangan Kapal Dengan Satu Menyediakan Analisa Tentang Tren Ekonomi Jalur Perdagangan Kemudian Memfasilatisi Kontrak Dengan Aktual Ekonomi Dagang Mengembangkan Industri Biru Dengan Analisa Informasi Dan Menyesuaikan Perseratan Perseratan Yang Diperlukan Kejayaan Kerajaan Goa Yang Berlangsung Dari Zaman Raja Goa Karayeng Tumaparasi Kalona Hingga Zaman Raja Goa Sultan Hasanuddin Di tahun 1969 Menjadi Kerajaan Maritim Besar Selama 149 Tahun Kemudian Di puncak Kejayaannya Ditopang oleh Sebuah Kebudayaan Besar Maritim Di Dalamnya Ditemukan Filsafat Maritim Tradisi Maritim Nyanyian Laut Undang Undang Kelautan Mitologi Kelautan Astronomi Astrologi Seni Arsitektur Benteng Dan Seterusnya Kemudian Perang Makassar Dicatat Sebagai Perang Laut Terbesar Dalam Sejarah CVOC Dimana Kemudian Ditanda Tanggian Perjanjian Bungaya Yang Isinya Antara Lain Orang Bajo Bukan Lagi Rakyat Goa Tapi Menjadi Anggota VOC Raja Goa Harus Memeritakan Rakyat Pindah Dari Pesisir Kepedalaman Raja Goa Harus Melarang Rakyat Mencari Nafkah Di Laut Rakyat Goa Hanya Boleh Berlayar Ke Daerah Yang Dijinkan Oleh VOC Ton Nase Ketemukan Di Dalam Kunjungan Saya Bersama Seh Panji Gumilang Kemarin Di Galangan Kapal Azaitun Menurut Saya Adalah Membuktikan Bahwa Masih Bersembunyi Semua Semangat Leluhur Kita Dalam Aliran Aliran Yang Sewaktu-waktu Muncul Sebagai Gerakan Gerakan Sosial Yang Berskala Kecil Tetapi Dapat Menjadi Masif Kalau Kemudian Diikuti Oleh Yang Lainnya Yang Terhormat Saya Panji Gumilang Bersama Jajaran Petinggi Pemikir Pengajar Semua Tokoh Di Pesantan Azaitun Dan Hadirin Yang Saya Muliakan Mari Kita Berbicara Tentang Keperdikarian Industri Galangan Kapal Pasar Pembuatan Kapal Global Bernilai Sekitar 120,6 Milyar Dan Akan Menjadi 175 Milyar Pada Tahun 2025 Secara Geografis Asia Pasifik Saat Ini Merupakan Pasar Perkembangan Transportasi Regional Juga Pembuatan Kapal Secara Signifikan Mempengaruhi Pertumbuhan Pembuatan Kapal Dan Cina Menyumbang 37,2% Pasar Pembuatan Kapal Global Diikuti oleh Jepang Sunei C-Ship Building Kemudian Vincantieri Itali SEMCorp Marine Singapore CIC Dan CST Cina Kemudian United Ship Building Corporation Russia Kemudian GSC Russia Dan Yang Terakhir Menurut Saya Al-Zaitun Hadir Dengan Langkah Kecil Tetapi Pasti Dan Mampu Mewujudkan Indonesia Raya Dengan Kekuatan Sebagaimana Jepang Cina Itali Rusia Dan Seterusnya Tugas Kita Semua Hari ini Jauh Lebih Ringan Tidak Harus Berperang Memimpin Armada Laut Menghadapi Musuh Di Samudera Seperti Leluhur Mulia Kita Dan Untuk Melawan Persepsi Dan Pengkerdiran Bangsa Maritim Mari Kita Sekarang Melawan Hal Itu Dengan Mengembalikan Marwah Leluhur Dan Memujudkan Kedidayaan Indonesia Sebagai Negara Poros Maritim Dunia We We Need The Maritim Doer So Enough Maritim Talker Sekali Lagi Hormat Saya Untuk Seh Panji Yang Telah Demikian Mandiri Dan Berdikari Melahirkan Kapal Kapal Satu Dua Tiga Ratusan Jutaan Dan Seterusnya Membangun Secara Nyata Kekuatan Mariti Mencakup Aspek Keberdikarian Dalam Politik Ekonomi Teknologi Sosial Budaya Keamanan Pertahanan Sesuai Poros Maritim Dengan Sehormat Hormatnya Telah Dan Dimulai Dilakukan Oleh Al-Zaitun Ibn Rus Ibn Sina Al-Jabah Dan Lainnya Mengantarkan Umat Islam Pada era Kemasan Melalui Cara Non Perang Apalagi Perang Agama Tetapi Melalui Pencapaian Ilmu Pengetahuan Yang Dikombinasikan Dengan Perdagangan Maka Saya Bersama Tim Dari Jakarta Dan Dari Pekalongan Yang Hadir Kemarin Di Galangan Kapal Atas Perintah Dan Restu Kepala Staf Angkatan Laut Dan Panglima TNI Demikian Berbesar Hati Melihat Kembali Adanya Neoplatonik Dari Masyarakat Islam Kembali Lahir Di Bumi Indonesia Di Debur Ombak Pantai Indramayu Di Tengah Rindang Kebun Sayur Dan Pertanakan Damai Al-Zaitun Toda Rabah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemberian Cendera Mata Dari Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI Kepada Yang Amat Berhormat Syekh Al-Zaitun Kedua Disampaikan oleh Bapak Insinyur Ilham Aidit Pendiri Forum Silaturahmi Anak Bangsa Kepadanya Disilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas kesempatan Untuk bisa hadir disini Saya Sangat berbahagia Bisa Berjumpa Dengan Saudara-saudara Semua Salam Hormat Saya Untuk Pimpinan Pondok Pesantara ini Syekh Panji Gumilang Dan Jajarannya Juga Para undangan Yang tidak Bisa saya sebutkan Satu persatu Untuk Menyingkat waktu Mungkin saya Langsung saja Jadi saya Sangat kaget Ketika Suatu pagi Saya terima WA Dari Mas Eji Ketua Panitia Acara Satu Muharam 144 445 Yang mengundang saya Dia Memperkenalkan diri Mendapat nomor saya Dari Mas Yudi Untuk itu Mengundang saya Untuk hadir Saya Tidak Tidak Menyangka Atau Tidak pernah Mimpi Bahwa saya Diundang hadir Dalam sebuah acara Yang Sangat meriah Yang dilakukan setiap Setiap tahun Hati Terbukanya 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 Di Jakarta Di Jakarta Agar ketika itu Di bulan Juni Tahun 1945 Laksamaneida Mengatakan bahwa Soekarno Dan kawan-kawan Kalian Harus Membuat Dan Menyepakati Dasar negara Karena sebentar lagi Kalian merdeka Saya ringkaskan Cerita saja Kritikasidang BPUPKI Ketika itu Memang kemudian Ada Ada polemik Mengenai Jakarta Carta Mengenai Piagam Jakarta Dan itu Sangat dicemaskan Oleh Soekarno Ketika itu Ketika Dia merasa bahwa Kawan-kawan Dari Islam Tentu Tidak akan semudah Itu menerima Sila pertama Ketua Nanyama Esa Mereka masih Berpegang pada Tujuh kata Dan Dalam buku sejarah Dalam Banyak Media Disebutkan Ketika itu Itu menjadi Hal yang sangat Serius Ketika itu Karena diduga Itu akan membuat Stuck Macet Pembicaraan tentang itu Apa yang terjadi Ketika Sidang pleno Itu dilaksanakan Pada jam 8 pagi Mama Tata Kemudian Mengatakan Kepada Soekarno Bahwa Kasih kesempatan Saya untuk Melobi mereka Para tokoh Tokoh Islam Ada 9 orang Kalau tidak salah Oke Kata Soekarno Kemudian Bung Hatta Masuk dalam ruangan Dan saat itu Soekarno Merasa bahwa Ini juga Pembicaraan Lobby ini Akan berjam-jam Sebelum Dilaksananya Sidang pleno Apa yang terjadi Hanya dalam 22 menit Kemudian Muhammad Hatta Keluar Bersama rombongan Dan melaporkan Bahwa Kami sudah Mendapatkan Kesepakatan Tentang sila Pertama Indonesia Ketua Hanan Yang Mayasa Apa yang Saya ingin Katakan adalah Ada begitu Banyak Pendiri Bangsa Saya tidak Menggunakan Istilah Bapak Bangsa Atau Founding Fathers Karena Dimana Letak Ibu-ibunya Kalau disebutkan Founding Fathers Jadi Bapak Para pendiri Bangsa Memang Menyadari Betul Bahwa Bila negara Ingin Berdiri Bila negara Ingin Maju Maka Kita harus Bersatu Maka Kita harus Saling Mengalah Penuh Toleransi Untuk Mendapatkan Sebuah Kesepakatan Untuk Berjalan Bersama Oleh Sebab Itu Kalau Mengacu Pada Tema Yang ada Sekarang Toleransi Dan Perdamaian Untuk Persatuan Menuju Indonesia Kembali Bangkit Seperti Itu Yang kita Teman Sekarang Memang Ada Persyaratan Persyaratan Dalam Sebuah Bangsa Yang Ingin Maju Itu Jelas Mereka Harus Bersatu Untuk Mendapatkan Persatuan Itu Tentu Harus Ada Perdamaian Tentu Harus Ada Toleransi Jadi Ada Sebuah Kalimat Yang Sederhana Yang saya pernah Baca Ditulis oleh Seorang Perancis Tapi Saya lupa Namanya Tapi Kira-kira Artinya Begini Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Itu Selayaknya Seperti Sekelompok Orang Yang Mendayung Perahu Bersama-sama Untuk Menuju Tujuan Bersama-sama Di Tengah Samudera Mereka Bisa Bekerja Sama Dengan Mendayung Bersama-sama Menuju Tujuan Bersama Atau Jutur Sebaliknya Mereka Bisa Saling Hantam Dengan Dayung Kemudian Mereka Tenggelam Bersama-sama Kedasar Samudera Kalimat Itu Sederhana Tetapi Sebetulnya Ada Kata-kata Yang ingin Selalu Ditekankan Pada Kalimat Tersebut Tentang Bernegara Tentang Berkebangsaan Adalah Persatuan Tema kali ini Toleransi Perdamaian Persatuan Untuk Menuju Indonesia Yang Bangkit Kembali Dan sebagainya Itu Adalah Tema-tema Yang Menurut saya Tema yang Tepat Saya Masih ingat Tahun 2000 2009 2009 Satu hari Saya membuat Film Film Tentang Kebangsaan Dan Bernegara Dan Berbangsa Saya memawancari Banyak pihak Tapi dengan Teknologi Yang sangat Sederhana Dengan Hanya Handicamp Dengan Beberapa Anak Sineas Salah satu Yang saya Rekam Bicara Dan Wawasannya Adalah Pramudia Nantatur Gusdur Juga Saya Wawansara Ada banyak Mungkin Ada belasan Toko-toko Nasional Ketika itu Saya Wawansara Hanya untuk Koleksi Pribadi Saya Saja Saya Masih Ketika itu Saya Wawansara Pramudia Nantatur Di rumahnya Di Bocong Di daerah Bogor Itu dia Mengatakan Bahwa Peristiwa Sumpah Sumpah Pemuda Di tahun 1928 Itu adalah Peristiwa Yang Keliatannya Sederhana Tetapi Gaungnya Dampaknya Itu Sampai Sekarang Jadi ketika itu Terjadi Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Itu Ketika itu Digagas Oleh Begitu Banyak Orang-orang Muda Di seluruh Indonesia Yang Seolah-olah Kalimatnya Sebetulnya Seperti Sederhana Saja Jadi Kalau saya Ulangi Lagi Ini saya Nyonteks Digita Supaya Sesuai Dengan Teks Aslinya Di Sumpah Pemuda Menyebutkan Kami Putra Dan Putri Indonesia Mengakui Bertumpah Darah Yang Satu Tanah Air Indonesia Kami Putra Dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Yang satu Bangsa Indonesia Kami Putra Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Kami Bahasa Indonesia Apa Yang Dibicarakan Disini Cuma Tiga Hal Berbahasa Berbangsa Dan Kemudian Bertanah Air Bayangkan Ada Hampir Tiga Ratus Orang Yang Hadir Dalam Acara Itu Dari Seluruh Penjuru Indonesia Datang Ke Jakarta Melakukan Sumpah Pemuda Dan Bicaranya Cuma Tiga Hal Bahasa Tanah Air Bangsa Kok Remot Amat Gitu Tetapi Sebenarnya Esensinya Disitu Adalah Persatuan Kita Bersatu Untuk Mempunyai Tanah Air Yang Sama Kita Bersatu Untuk Menggunakan Bahasa Yang Sama Nah Ketika Saya Bicara Dengan Pramudia Saya Diskusi Sedikit Dia Mengatakan Bahwa Bangsa Itu Perlu Untuk Menghentakkan Dirinya Sekali Lagi Tentang Apa Yang Mereka Sepakati Jadi Kalau 1928 Kemudian Berdampak Pada 1945 Kemerdekaan Kita Itu Negara Setiap Negara Itu Perlu Kemudian Menghentakkan Sekali Lagi Tentang Apa Yang Pernah Mereka Katakan Tentang Apa Yang Mereka Sepakati Untuk Kemudian Menyepakati Kembali Nah Kaitannya Dengan Saya Mempunyai Impresi Terhadap Pendok Pesantren Ini Awalnya Saya Pikir Ini Pendok Yang Penuh Dengan Orang Bersarung Karena Ini Adalah Pendok Pesantren Selama Itu Saya Selalu Mikir Begitu Saya Pernah Diundang Ke Tebu Irng Juga Ke Gontor Juga Tetapi Saya Ingin Katakan Bahwa Disini Saya Agak Terkejut Saya Terkejut Dengan 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 Suasana Dengan Cara Bicara Dengan Bahkan Busana Kawan-kawan Sekalian Yang Betul-betul Moderat Betul-betul Terbuka Dan Tidak Mencerminkan Sebuah Komunitas Yang Pulitan Itu Saya Sendiri Pikir Kemudian Apa Masalahnya Yang selamanya Di Permasalahan Orang Tidak ada Sesuatu Mereka tidak Menyembunyikan Sesuatu Mereka tidak Ya begitulah Tapi saya Tidak akan Melanjutkan Karena itu Oke Saya Saya sendiri Ini Seolah Toleransi Saya Sendiri Adalah Anak Yang Dididik Selama 11 Tahun Dengan Cara Yang Sangat Katolik Saya Masih inget Selama 11 Tahun Masa Kecil Saya Itu Saya Tidak Pernah Tidak Ke Gereja Pada Hari Minggu Mengikuti Misa Tetapi Di usia Saya Yang 17 18 Tahun Kemudian Saya Di Angkat Anak Oleh Seorang Datuk Tumangguang Gadang Orang Padang Yang sangat Islami Tapi Sangat Moderat Kemudian Saya Dididik Secara Saya Masuk Pesantren Di Jakarta Di bawah Pimpinan Yunan Helmina Sution Maka Sejak Saya Memilih Agama Islam Tapi Adik Kembar Saya Ini Cerita Sedikit Ketika Suatu Hari Orang Tua Angkat Saya Mengatakan Kamu Harus Menentukan Pilihan Agama Kamu Saya Kembar Dengan Adik Saya Saya Masih Ingat Hari Minggu Kita Ditanyakan Kamu Agamanya Apa Kamu Agamanya Apa Lalu Kita Sadar Bahwa Malam Itu Kita Harus Minta Pertunjuk Maka Malam Itu Saya Mengajak Adik Kembar Saya Untuk Meminta Petunjuk Ketika Meminta Petunjuk Dari Gerakannya Saja Sudah Terlihat Saya Solat Di Korah Adik Kembar Saya Mengepalkan Mengetahkan Mengetahkan Di Tempat Tidur Saat Saya Tahu Bahwa Dia Memilih Tetap Menjadi Katolik Dan Saya Tetap Menjadi Islam Nah Itu Juga Menurut Saya Saat Itu Saya Mulai Mengenal Toleransi Dan Perbedaan Yang Nyata Adik Kembar Saya Saja Memilih Jalan Yang Berbeda Dalam Perjalanan Kami Justru Ketika Kita Punya Begitu Banyak Ragam Referensi Akhirnya Menjadi Orang Yang Tidak Hidup Hanya Sebatas Daun Kelor Jadi Saya Pikir Juga Banyak Kekeliruan Terjadi Karena Orang Hanya Berpikir Pada Satu Koridor Saja Tapi Ketika Saya Hadir Disini Saya Bicara Dengan Banyak Kawan Kawan Atau Orang Tua Murid Di Malam Hari Mereka Orang Orang Yang Terbuka Mereka Orang Orang Yang Berpikir Maju Saya Betul Geleng Geleng Kepala Terserang Saya Merasa Saya Berada Di Tempat Yang Benar Mungkin Saya Ingin Mengulangi Sedikit Tentang Bagaimana Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Itu Memang Sangat Membutuhkan Sikap Toleran Kemudian Dorongan Yang Kuat Untuk Selalu Berdamai Dan Bicara Baik Baik Sehingga Kita Tetap Bersatu Dan Kemudian Itu Lebih Mudah Melangkah Untuk Indonesia Yang Lebih Baik Kedepan Saya Kira Sekian Terima Kasih Maaf Bila Ada Yang Kurang Dan Salah Bicara Waalaikumsalam Fit Supriyadi STH Dari Keuskupan Malang Kepadanya Disilakan Pesan Tentu Saja Mungkin Tidak Bisa Nanti Dinikmati Begitu Banyak Kalangan Yang Ada Di Tempat Ini Karena Maaf Kami Sebagai Wakil Dari Provinsi Jawa Timur Gereja Yang Ditunjuk Itu Sangat Masih Mudah Bapak Ibu Tetapi Sudah Punya Cucu Masih Muda Tapi Sudah Punya Cucu Tetapi Puji Tuhan Dan Alhamdulillah Kami Di Tempat Ini Diajar Dan Disambut Oleh Seluruh Komponen Wali Santri Dan Panitia Penyengglaran Dengan Baik Dengan Ramah Saya Tidak Melihat Kebaikan Kebaikan Yang Diluar Sana Saat Saat Ini Ketika Kami Berhadapan Untuk Membangun Moderasi Beragama Disana Tetapi Yang Kami Ingin Petik Dari Peringatan Satu Surah Ini Adalah Bagaimana Kita Bertoleransi Dan Perdamaian Untuk Persatuan Menuju Kebangkitan Indonesia Raya Ini Kita Sebagai Manusia Yang Diciptakan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Bersumber Dari Satu Bapak Yaitu Bapak Abraham Ibrahim Kita Tidak Ada Bedanya Hari Ini Bapak Ibu Saudara Dan Kita Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Atau Yang Lebih Rendah Kita Sama Di Hadapan Tuhan Oleh Sebab Itu Marilah Kita Menjalin Terus Membangun Menyatakan Sikap Untuk Kita Memperdamaikan Saudara-saudara Kita Yang Di luar Sana Yang Saya Pernah Dengar Di sosmed Ini Begitu Rami Seperti itu Bapak Ibu Mari kita Tularkan Kebaikan Kebaikan Yang ada Di Al Jaitun Ini Khususnya Yang kami Rasakan Sendiri Kami Kami Wakili Dari Gereja Bukan Maaf Tadi yang disebut Oleh Pembawa Acara Keuskupan Bukan Seperti Itu Tetapi Kami Wakil Dari Salah Satu Gereja Yang Ada Di Kabupaten Malang Bapak Ibu Dan Ini Yang Kami Temukan Disini Ketika Kami Membangun Suatu Tempat Peribadatan Banyak Teman-teman Yang Belum Sadar Hal Ini Mengganggu Bahkan Sampai Membatalkan Hal-hal Tersebut Bapak Ibu Oleh Sebab Itu Yang Menjadi Kesan Kami Disini Sungguh Al-Jaitun Luar Biasa Bertoleransi Ini Supaya Tema Ini Menjadi Pelajaran Bagi Kita Tema Ini Menjadi Sesuatu Dampak Yang Positif Di Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sehingga Keutuhan NKRI Tetap Jaya Amin Terima kasih Assalamualaikum Waalaumatullahi Wabarakatuh Salam Salam Alahim Merdinga Sambutan Dari Bapak Profesor Doktor Makrum Khalil MAG Dari Guru Besar Win Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan Kepadanya Disilah Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Rabbil Alamin Wassalat Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Iwal Mursalin Wa Ala Alihi Wa Asuhabihi Ajma'in Bapak Bapak Ibu Ibu Saudara Saudara Yang saya Hormati Terutama Sehol Mahat Profesor Doktor HS Panjiku Milang Yang luar biasa Menurut saya Menurut saya Layak Jadi Presiden Minimal Menteri Syukur Menteri Pertanian Mohon Maaf Saya Memulai Sambutan Saya Ini Dengan Menyebut Salah satu Ayat Al-Quran Sesuai Dengan Motu Yaitu Wallahu Yahdi May Yasha'u Ila Surat Mustaqim Wallahu Yada'u Ila Surat Mustaqim Wallahu Yada'u Ila Dar Salam Wallahu Yada'u Ila Dar Salam Allah Mengajak Ke Negeri Keselamatan Allah Mengajak Ke Rumah Kedamaian Untuk Menempuh Jalan Menuju Negeri Keselamatan Allah Memberikan Jalan Namanya Islam Yang Berarti Keselamatan Orang Yang Menempuh Jalan Islam Disebut Muslim Yang Berarti Orang Yang Menyelamatkan Karena Itu Seorang Muslim Kata Rasulullah Al Muslimu Man Salima Min Lisani Wa Yadihi Orang Muslim Itu Orang Yang Orang Lain Selamat Dari Mulut Dan Tangannya Jalan Jalan Menuju Dari Salam Jalan Menuju Negeri Keselamatan Oleh Al-Quran Juga Disebut Dengan Sirotul Mustaqim Jalan Yang Lurus Sesungguhnya Ini Adalah Jalanku Yang Lurus Maka Ikutilah Dan Janganlah Kalian Mengikuti Jalan Jalan Lain Kalau Kalian Mengikuti Jalan Jalan Lain Maka Kalian Menjadi Bercerai Berpecah Belah Dari Jalanku Yang Lurus Ini Hal Ini Allah Pesankan Kepada Kalian Agar Kalian Bertakwa Pertanyaannya Adalah Bagaimana Cara Menempuh Jalan Yang Lurus Ini Isa Dalam Al-Quran Mengatakan Sesungguhnya Allah Adalah Tuhanku Dan Tuhan Kalian Maka Sembahlah Dia Inilah Jalan Yang Lurus Tetapi Tidak Semua Orang Mau Menempuh Jalan Yang Lurus Dengan Menyembah Allah Maka Allah Mengingatkan Kita Dengan Firmannya Alam A'had Ilaikum Ya Bani Adama Allah Ta'abudu Syaitan Innahu Lakum Adubun Mubin Wa Ani Abuduni Hatha Siratum Mustaqim Apakah Aku Belum Berpesan Kepadamu Wahai Anak Cucu Adam Agar Kalian Tidak Menyembah Syaitan Karena Syaitan Bagimu Adalah Musuh Yang Nyata Dan Sembalah Aku Saja Inilah Jalan Yang Lurus Selain Itu Allah Juga Menyuruh Kita Untuk Berdoa Minimal 17 Kali Sehari Semalam Dengan Ungkapan Ya Allah Tunjukkanlah Kami Jalan Yang Lurus Jalan Orang Orang Yang Engkau Beri Nikmat Bukan Orang Orang Yang Dimurkai Juga Bukan Jalan Orang Orang Yang Sesat Siapa Orang Yang Sesat Itu Di Dalam Al-Quran Allah Menyebut Beberapa Yang Pertama Barang Siapa Menyekutukan Allah Maka Sungguh Dia Benar Benar Sesat Dengan Kesesatan Yang Jauh Barang Siapa Ingkar Kepada Allah Malaikat Kitab Kitab Rasul Rasul Dan Hari Akhir Maka Sungguh Dia Benar Sesat Dengan Kesesatan Yang Jauh Yang Ketiga Orang Yang Sesat Menurut Allah Barang Siapa Durhaka Kepada Allah Dan Rasul Maka Sungguh Dia Benar Benar Sesat Dengan Kesesatan Yang Nyata Yang Keempat Barang Siapa Mengganti Keimanan Dengan Kekufuran Maka Sungguh Dia Tersesat Dari Jalan Yang Lurus Yang Kelima Orang Yang Sesat Menurut Al-Quran Orang Yang Lebih Mencintai Kehidupan Dunia Daripada Akhirat Menghalang Halangi Manusia Dari Jalan Allah Dan Memilih Jalan Yang Bengkok Mereka Itulah Berada Dalam Kesesatan Yang Jauh Yang Terakhir Ayatnya Panjang Yang Terakhir Yang Saya Sebut Dan Allah Tidak Membiarkan Sesat Kecuali Orang Yang Fasek Ini Orang Yang Sesat Menurut Al-Quran Jadi Tuduhan Sesat Oleh Pikiran Manusia Ini Tuduhan Yang Tidak Berdasar Sama Saja Dengan Orang Orang Dahulu Maaf Kalau Tuduhan Sesat Hanya Berdasar Pada Pikiran Nabi Nuh Nabi Ibrahim Juga Dituduh Sesat Betul Nabi Musa Selain Dituduh Sesat Juga Ahli Sihir Betul Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dideklar Oleh Allah Sebagai Innaka La'ala Huluqin Azim Perakhlak Mulia Oleh Masyarakat Kuras Pada Waktu Itu Dituduh Gila Dituduh Membuat Syair Dituduh Ali Sihir Bahkan Dituduh Sesat Itulah Kalau Tuduhan Tuduhan Didasarkan Kepada Pikiran Manusia Karena Itu Kita Tidak Usah Takut Tidak Usah Khawatir Hanya Gara-gara Dituduh Sesat Oleh Manusia Siapa Tahu Siapa Tahu Jadi Nunsewu Ini Dalam Akhir Perjalanan Hidup Manusia Tidak Selalu Orang Yang Berbuat Baik Menjadi Khusnul Khatimah Tidak Selalu Dan Juga Tidak Selalu Orang Yang Berbuat Baik Su'ul Khatimah Karena Itu Kita Jangan Mudah Menuduh Orang Lain Sebagai Sesat Islam Itu Menyelamatkan Karena Itu Seorang Muslim Adalah Orang Yang Menyelamatkan Setuju Merdeka Sekian Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Merdeka Alhamdulillah 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 Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Mantabia Sunnatahu Wa Jamaatah Mi Yawmina Hatha Ila Yawm Nahduh Amma Ba'an Hadratil Afadil Wabil Khusus Sohibul Ma'ad Syekh Profesor Doktor Abdus Salam Residi Panji Gumilang Ibu Doktor Koni Beserta Rombongan Para Tokoh Lintas Agama Yang Hadir Pada Hari Ini Sifitas Akademika Ma'ad Al Zaitun Hadirin Hadirat Keluarga Besar Pesantren Al Zaitun Yang Berbahagia Puji Syukur Marilah Kita Panjarkan Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hari Ini Kita Dipertemukan Untuk Bersama-sama Memperingati Satu Surah 14 45 Hijriah Dalam rangka Introspektif Kita Bersama Untuk Masa Depan Kata Al-Quran Tidaknya Kalian Semuanya Melihat Kebelakang Untuk Melangkah Kedepan Tidak Banyak Yang Ingin Saya Sampaikan Karena Waktu Sangat Terbatas Saya 35 Tahun Di Indramayu Istiqomah Di Indramayu Mengajar Di Pondok Pesantren Setelah Merantau Dari Madura Dari Madura Saya Mondok Pesantren Di Pesantren Salap Pesantren Terbesar NU Di Madura Selama Lima Tahun Setelah Itu Saya Melanjutkan Ke Pesantren Modern Terbesar Di Madura Pesantren Al-Amin Yang Alhamdulillah Ada Adik Kelas Menjadi Dosen Di Pesantren Al-Zaitun Ini Saya Mengajar Pesantren Begitu Tiba Reformasi Saya Terlibat Dalam Partai Politik Mengantarkan Saya Menjadi Anggota DPRD Indra Mayu Selama Satu Periode Setelah Itu Mengabdi Menjadi Wakil Sekretaris NU Jawa Barat Selama 11 Tahun Dalam Rentang Waktu Menjadi Anggota DPRD Yang Harus Menampung Aspirasi Masyarakat Menjadi Wakil Sekretaris NU Jawa Barat Selama 11 Tahun Menampung Aspirasi Keagaman Masyarakat Tidak Ada Satupun Persoalan Persoalan Yang Diadukan Masyarakat Tentang Pesantren Al-Zaitun Ini Oleh Karena Itu Ketika Pesantren Al-Zaitun Akhir Akhir Ini Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Sudah Tahu Di Media Sosial Dibombardir Kanan Kiri Atas Dan Bawah Bertubi Tubi Tumpah Ruah Dilegitimasi Dengan Demo Kecil Berjilet Jilet Sehingga Membentuk Frame Di Mata Masyarakat Saya Tak Punya Ikatan Apapun Dengan Pesantren Al-Zaitun Tetapi Jiwa Berasa Terganggu Dengan Apa Yang Terjadi Di Media Sosial Dan Sejumlah Televisi Karena Piagam Madinah Piagam Madinah Yang Ditandatangani Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersama Kafilah Kafilah Walau Udwana Illa Ala Dolimin Janganlah Kalian Memusui Orang Orang Karena Beda Agamanya Beda Sukunya Tetapi Lawanlah Mereka Yang Dolim Terhadap Orang Lain Itu Sebabnya Itu Sebabnya Sekali Lagi Tanpa Disuruh Oleh Siapapun Tapi Karena Kesadaran Pribadi Keyakinan Pandangan Saya Saya Kemudian Menulis Tentang Azaitun Dengan Judul Yang Tegas Kenapa Pesantren Azaitun Harus Dibela Dimuat Di media Nasional Sejumlah Kawan Mengontak Saya Apa Motivasinya Kemudian Saya Pun Menulis Ulang Seri Kedua Persekusi Terhadap Azaitun Dan Efek Bahayanya Bagi Peradaban Bangsa Dalam Kontek Itulah Kemudian Pak Hadi Nasetion Kalau Enggak Keliru Dengan Log News TV Menelpon Saya Datang Ke rumah Saya Mewawancarai Saya Maka Saya Tegak Lurus Membela Azaitun Sesuai Dengan Keyakinan Saya Karena Saya Berlatar Belakang Pesantren Tidak Mungkin Pesantren Menghalalkan Perzinan Tidak Mungkin Herannya Jadi Topik Diskusi Di TV 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 Nasional Saya Meyakini Tidak Mungkin Bahwa Pesantren Azaitun Menyuruh Warganya Menyuruh Santri-santri Yang Untuk Merampok Untuk Kepentingan Sangat Tidak Mungkin Tidak Ada Tradisi Pesantren Yang Mengajarkan Itu Maka Singkat Cerita Karena Terbatas Waktu Tulisan Saya Berisi Dua Hal Pertama Bahwa Pesantren Azaitun Dengan Seluruh Jenjang Pendidikannya Dari MI Ke Atas Sungguh Luar Biasa Mendapatkan Akreditasi Unggul A Unggul Jangankan Sekolah Swasta Sekolah Negeri Pun Sungguh Sangat Sulit Untuk Mendapatkan Akreditasi A Unggul Baik Pak Ud Mi Senawianya Alianya Dan Perguruan Tingginya Luar Biasa Itu Apa Maknanya Itu Pengakuan Pemerintah Pengakuan Negara Republik Indonesia Terhadap Pesantren Arzaitun Bahwa Pesantren Arzaitun Berkontribusi Terhadap Pendidikan Dan Bukan Saja Berkontribusi Secara Progresif Tetapi Lebih Dari Itu Pesantren Arzaitun Karena Mendapatkan Akreditasi A Unggul Dengan Sendirinya Pesantren Atau Makhad Arzaitun Dengan Satuan Satuan Pendidikannya Memenuhi Seluruh Persaratan Persaratan Yang Diatur Oleh Regulasi Negara Tidak Ada Penyimpangan Apapun Dari Sisi Kurikulum Yang Kedua Orang Selalu Menuduh Mbak Arzaitun Mohon Maaf Markas Dari Negara Islam Indonesia Dan Itu Selalu Ditanyakan Oleh Para Wartawan Ketika Menemui Seh Panji Gumilang Saya Tidak Perlu Bertanya Tetapi Itu Kebohongan Yang Nyata Kenapa Kebohongan Yang Nyata Alumni Mahad Arzaitun Sudah Ribuan Menyebar Keseluruh Indonesia Menyebar Keseluruh Tanah Air Bahkan Mungkin Kesejumlah Negara Saya Menteri King Big Data Tidak Ada Tindakan Terorisme Yang Di Indonesia Mulai Dari Bali Di Cirebon Di Tamrin Jakarta Di Boyolali Tidak Ada Satupun Aksi Terorisme Yang Terkoneksi Dengan Pesantren Azaitun Tidak Ada Bahkan Saya Juga pun Menteri King Big Data Tidak Ada Alumni Pesantren Pesantren Azaitun Yang terlibat Untuk Penutupan Rumah Rumah Ibadah Tidak Ada Bahkan Bukan Sekedar Itu Di Jawa Jawa Timur Ini Perwakilan Dari Malang Tadi Saya Ditelepon Oleh Saudara Saya Dari Malang Juga Bahwa Di Jawa Timur Alumni Mahat Azaitun Sekitar 600 Itu Jangankan Terpapar Terorisme Meskipun Perbedaan Amalia Karena Di Jawa Timur Adalah Kuat NU Dengan Tahlilannya Dengan Marhabannya Mungkin Kita Tidak Sebenarnya Dengan Mereka Tapi Alumni Pesantren Mahat Azaitun Tidak Pernah Mengganggu Mereka Fakta Fakta Itulah Yang Harus Diyakinkan Kepada Publik Fakta Fakta Itulah Yang Meyakinkan Saya Pribadi Lalu Fakta Apalagi Yang Tidak Didustakan Dari Pak Azaitun Lalu Fakta Fakta Apalagi Yang Tidak Manipulir Dari Ma'ad Azaitun Maka Saya Merasa Bersyukur Mewakili Pesantren Idra Bayu Karena Bagaimanapun RMI Robito Ma'ahid Al-Islamiyah Yaitu Himpunan Pesantren Di bawah Naungan Pesantren Pesantren NU Dan Forum Pesantren Se-Indra Mayu Menolak Untuk Ikut Demonstrasi Yang Mengenatas Namakan Demi Membela Islam Tidak 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 Satupun Perhimpunan Pesantren Di bawah Naungan Nahdlatul Ulama Dan Pesantren Ormas Lain Juga Hasil Silaturrahim Kami Ke Pesantren Pesantren Cilbon Tidak Ada Satupun Yang Tertarik Untuk Mengikuti Demonstrasi Kepada Pesantren Karena Memang Tidak Direlevan Tidak Ada Kerjaan Mendemo Pesantren Itu Tidak Ada Kerjaan Terakhir Penutup Saya Teringat Pernyataan Lionel Roosevelt First Lady Amerika Serikat Tahun 62 Ada Tiga Manusia Orang Besar Adalah Orang Yang Menyibukkan Dirinya Dengan Gagasan Gagasan Besar Untuk Peradaban Masa Depan Orang Biasa Adalah Orang Yang Menyibukkan Dirinya Untuk Hal-hal Yang Sekitar Orang Yang Menyibukkan Dirinya Dengan Peristiwa Peristiwa Sesaat Dan Orang Kecil Adalah Orang Yang Selalu Menyibukkan Diri Untuk Mengusili Orang-orang Lain Seh Panji Gumilang Sudah Mengambil Jalan Untuk Membangun Peradaban Masa Depan Pilihan Menjadi Orang Besar Adalah Pilihan Untuk Memberikan Gagasan Besarnya Untuk Merepas Jalan Lapang Menuju Peradaban Masa Depan Memang Banyak Tantangannya Karena Orang Besar Rintisannya Besar Untuk Peradaban Manusia Masa Depan Tantangannya Tidak Kecil Tetapi Dibekali Oleh Imam Atau Ilah Al-Askandari Pengarang Kitab Al-Hikam Orang Besar Adalah Orang Tangguh Orang Tangguh Menganggap Tantangan Besar Adalah Kecil Tetapi Sebaliknya Orang Yang Bernyali Kecil Meskipun Masalah Itu Kecil Terbayang Seolah Olah Besar Karena Itulah Kepada Seluruh Wali Sandri Yang Sudah Tekad Memasukkan Putra Putrinya Kepesantren Atau Mahat Arzaitun Da Mayuribuk Ilah Mayuribuk Tinggalkan Keraguan Yakin Masuk Insya Allah Akan mendapatkan Berkat Demikian Sambutan Singkat Saya Atas Nama Pimpinan Besantren Sekaligus Mewakili Sebagian Atau Setidaknya Perasaan Umum Masyarakat Indramayu Yang Biasa Biasa Saja Tidak Terganggu Apapun Dengan Besantren Azaitun Nikmat Saja Kami Mohon Ijin Kepada Syek Panjigu Bilang Kami Menutup Sambutan ini Dengan Salam penutup Khas Nahdlatul Lama Wallahu Muafiq Ila Akwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan selanjutnya Disampaikan oleh Ketua Buddha Provinsi Banten Bapak Romo Nanda Bahrudin SPDB Kepadanya Disilakan Toleransi Adalah Sumber Kedamaian Ada Pepatah yang Mengatakan Apabila Kita Berbuat Kebajikan Ada Saja Yang Ini Tanam Kita Seperti Apabila Kita Tanam Padi Pasti Tumuh Rumput Tetapi Apabila Kita Tanam Rumput Tidak Pernah Tumuh Padi Tali Persederaan Yang Kita Raju Bersama Sama Ini Semakin Koko Dan Kuat Semoga Saya Dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Di Indonesia Kepada Bapak Pendeta Gomar Gultom MTH Disilakan Yang Yang saya Banggakan Syekh Al Zaitun Profesor Panji Gubilang Prof. Koni Yang Saya Hormati Dan Beserta Segenap Keluarga Besar Al Zaitun Para Santri Sivitas Akademi Al Zaitun Dan Hadirin Yang Saya Hormati Perkenankan Atas Nama Persekutuan Gereja-gereja Di Indonesia Dengan Ini Saya Mengucapkan Selamat Merayakan Dan Memasuki Tahun Baru Hijriah 1 Suruh 1445 Kepada Saudaraku Sekalian Saya Sangat Bersyukur Bisa Bergabung Dalam Acara Yang Sangat Membanggakan Hati Hari Ini Di Hari Yang Berbahagia Ini Kita Mensyukuri Perjalanan Kita Bersama Sebagai Anak-anak Bangsa Indonesia Dan Saya Berharap Semoga Dengan Perayaan Ini Menjadi Momentum Bagi Kita Untuk Memperkuat Tali Silaturahim Sesama Anak Bangsa Dan Semakin Memampukan Kita Merajut Kerukunan Dan Menciptakan Kedamaian Bagi Semua Perayaan Semacam Ini Merupakan Awal Yang Baik Bagi Kita Untuk Menyempurnakan Hubungan Dengan Tuhan Sang Maha Pengasih Yang Mewujud Dalam Hubungan Kita Dengan Sesama Manusia Dan Dalam Hubungan Kita Dengan Alam Semesta Saya Juga Mengajak Kita Semua Untuk Menyatu Dalam Cinta Kasih Tuhan Untuk Hidup Bertolong-tolongan Atas Nama Cinta Dan Kemanusiaan Saya Saya Mengimani Bahwa Cinta Dan Kemanusiaan Adalah Panggilan Yang Tidak Terelakkan Dalam Pengutusan Tuhan Bagi Kita Di Muka Bumi Ini Dan Saya Percaya Cinta Dan Kemanusiaan Sedemikian Adalah Intisari Dari Setiap Agama Al-Fateha Diawali Dengan Pujian Akan Allah Yang Maha Penyayang Dan Pengasih Dan Atas Dasar Itu Saya Pahami Ada Ajakan Untuk Sepenuhnya Taat Pada Kasihnya Yang Mestinya Kita Implementasikan Pada Kasih Dan Kepedulian Terhadap Sesama Manusia Seorang Ulama Besar Mengatakan Tidak Ada Seorang Pun Dari Kamu Memiliki Iman Hingga Kamu Mengasihi Sesamamu Sebagaimana Kamu Mengasihi Dirimu Sendiri Dan Ini Yang Harus Diterjemahkan Dalam Berbagai Bentuk Zakat Sedekah Dan Lain Lain Hal Yang Sama Terdapat Dalam Kitab Suci Kami Alkitab Yang Mengatakan Bahwa Hukum Yang Terutama Dan Yang Pertama Mengasihi Tuhan Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itu Adalah Mengasihi Sesama Seperti Diri Sendiri Mas Diri Diri Terima kasih.